Intro Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Mama Icah Di video kali ini, aku mau berbagi 2 resep cemilan berbahan dasar pisang Rasanya enak, bikinnya gampang, bahan-bahannya juga mudah didapat Dan yang pasti cocok banget dijadikan untuk ide jualan Yang penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai habis ya Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku Yang pertama, siapkan 4 lembar roti tawar Di sini aku pakai roti tawar yang ada kulit pinggirannya Kalau teman-teman gak suka, boleh pakai roti tawar kupas Selanjutnya, roti tawarnya boleh kita potong-potong kotak atau boleh juga digunting Nah, kira-kira seperti ini Kalau sudah, bisa langsung kita sisihkan ke dalam mangkuk Selanjutnya, siapkan 1 buah pisang Di sini aku gunakan pisang raja Boleh juga pakai pisang lain ya, yang pasti yang rasanya manis Kemudian pisangnya dipotong-potong Lalu dipotong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil Nah, kalau sudah, potongan pisang ini bisa langsung kita masukkan ke dalam potongan roti tadi Selanjutnya, di wadah lain pecahkan 2 butir telur Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian ini dikocok-kocok sampai gulanya larut Kemudian tambahkan 225 ml susu cair Boleh pakai rasa vanilla atau full cream Lanjut ini diaduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Boleh juga pakai yang cair Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan Aduk-aduk lagi semuanya sampai benar-benar tercampur rata Nah, kalau sudah, ini bisa langsung kita tuang ke dalam potongan roti dan pisang Aduk-aduk sampai roti dan pisangnya terendam Selanjutnya, tuang adonan roti tadi ke dalam cetakan Di sini aku menggunakan cetakan aluminium foil yang ukuran 100 ml Satu resep ini bisa menghasilkan 9 cup ya Selanjutnya, tambahkan secukupnya kayu manis bubuk Nah, ini kalau bisa jangan di-skip ya Karena ini yang bikin aromanya lebih wangi dan rasanya lebih spesial Lalu tambahkan juga topping keju parut Dan yang terakhir di sini aku tambahkan secukupnya potongan kismis Nah, ini dia hasilnya selanjutnya yang disiap kita panggang Panggang dengan suhu 150 derajat api atas-bawah selama kurang lebih 25 menit Atau buat yang nggak punya oven, boleh juga dikukus ya Nah, ini dia hasilnya banana bread pudding atau puding roti pisang Nah, ini aromanya wangi dan menggoda banget Atau kalau mau lebih enak ini bisa disantap langsung Atau boleh juga didinginkan terlebih dahulu di dalam kulkas Teksturnya lembut, rasanya manis, legit, dan ada gurih dari kejunya Dan yang pasti ini enak bikin ketagihan Yang pertama, siapkan 13 buah pisang uli Boleh juga diganti dengan jenis pisang lain Selanjutnya, untuk pisangnya ini bisa langsung dikupas kulitnya Kemudian dibelah 2 memanjang Lakukan hal yang sama untuk semua pisangnya ya Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya Selanjutnya, lelehkan 2 sendok makan margarin Kemudian masukkan semua potongan pisang Nah, ini kita panggang pisangnya Boleh juga dibalik sesekali Sampai ke dua belah sisinya matang Nah, kalau pisangnya udah kecoklatan seperti ini Bisa langsung kita angkat Nah, untuk flanya Kita siapkan 500 ml Susu cair full cream Boleh juga pakai yang vanila Tambahkan 4 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung maizena Selanjutnya, tambahkan 5 sendok makan kental manis Selanjutnya, nyalakan api kompornya Dan ini diaduk-aduk sampai semuanya tersampur rata Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin Aduk-aduk kembali dan masak hingga flanya mengental Kalau sudah mengental seperti ini Bisa langsung dimatikan api kompornya Tuang flanya ke dalam cup tin wall Di sini aku gunakan cup ukuran 300 ml Kemudian susun atau tata pisang di atas flanya Untuk banyaknya bisa disesuaikan Di sini aku isi cukup 5 potong saja Kemudian siram lagi flanya di atas pisang Selanjutnya, tambahkan secukupnya keju parut dan juga potongan kismis Nah, ini dia pisang berendam Ini paling enak kalau dinikmati dalam keadaan dingin Rasanya enak, manis dan yang pasti creamy banget dari flas susunya Untuk masa penyimpanannya, pisang berendam ini bisa bertahan maksimal 3 hari di dalam kulkas Sekian dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum Assalamualaikum